Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah inverter PureSynWeb ya, 2000W DC2AC ya, PureSynWeb inverter ya, merknya Fintech ya. Nah, ini inverter ini mempunyai keunggulan yaitu Auto Detect ya, Auto Voltage 48, 60, 72 volt ya. Nah, di dalam paket terdiri dari kabel yang sudah disediakan ya, nah ini kabelnya sudah berbentuk colokan seperti ini ya. Nah, karena inverter ini bisa dihubungkan kepada sepeda listrik atau motor listrik ya, jadi rata-rata sepeda listrik atau motor listrik yang ada di Indonesia ini kan 48 volt, 60 volt, 72 volt. Maka inverter ini adalah solusi untuk emergency ya, atau keadaan darurat ketika mati lampu. Nah, teman-teman bisa membeli inverter ini untuk menyalakan lampu ketika mati lampu dari PLN ya, dan ini sudah disediakan colokannya. Jadi, motor listrik atau sepeda listrik teman-teman, terserah itu voltasenya berapa, 48, atau 60, atau 72, ini bisa dicolokin ya. Jadi, tanpa harus setting-setting, tanpa harus merubah-rubah ya. Jadi, ini Automatic, Auto Detect, Auto Voltage 48, 60, 72 volt. Jadi, ini sangat praktis ya. Jadi, ini juga bisa dibawa-bawa untuk camping ya, untuk touring ya, atau bisa dipasang di camper pen ya, mobil camper pen. Nah, ini sangat pas dan sangat cocok ya. Nah, disini saya sudah sediakan 2 baterai, yang ini 48 volt, yang ini 60 volt ya. Kemudian, bebannya adalah kipas angin ya, untuk pengetesan. Dimana, saya akan buktikan bahwa inverter ini adalah benar-benar PSW ya, atau Pure Scene Wipe. Bukan modifikasi wipe ya, atau bukan gelombang kotak, tapi ini gelombang sinus murni ya. Nah, jika gelombang kotak ya, atau modifikasi, gelombang modifikasi, atau modify wipe ya, itu ketika digunakan pada beban yang induktif, seperti dinamo ya, atau kipas angin, atau pompa air, itu akan terjadi dengung ya. Nah, dimana dengung itu akan menyebabkan dinamo, atau kipas angin, atau pompa air itu akan cepat panas dan rusak, gitu. Dan juga, inverter pun tidak akan bertahan ya, karena akan menjadi panas. Tetapi, jika inverter ini adalah benar-benar gelombang sinus murni, maka kipas angin ini tidak akan terjadi dengung ya. Seperti halnya dengan dicolokin ke PLN, dia akan aman. Nah, itu untuk membuktikan bahwa inverter ini adalah Pure Scene Wipe. Oke, di keterangannya seperti ini ya. Keterangan di inverternya, merknya Fintech ya. Ini, Pure Scene Wipe Inverter DC to AC, 2000 Watt. Nah, di sini, auto detect ya, input auto detect, 48V, 60V, 72V ya. Di sini ada status ya, status indication. Oke, adalah status normal, 01 adalah baterai low protect, 02 adalah baterai high protect, 03 adalah outside circuit ya, jadi nanti ada protect-nya ketika output-nya shot ya. Kemudian, 04 adalah high temperature, 05 adalah overload ya, 06 baterai low alarm, 07 high temperature alarm ya. Jadi, di sini itu banyak proteksinya ya. Mulai dari auto, apa, mulai dari overheat ya, karena di sini ada kipas angin berdasarkan temperatur ya, akan menyala. Jadi, kalau kipas angin, kalau temperaturnya panas, maka kipas angin otomatis akan berputar ya, untuk mendinginkan inverter ini. Jadi, 2000 Watt ini adalah 2000 Watt murni ya, gitu. Jadi, berbeda dengan inverter-inverter yang dijual di pasaran, tersantum 2000 Watt, padahal itu adalah nilai peak power ya. Bukan nilai rata-rata, atau bukan nilai read-nya, atau bukan nilai continue-nya. Tapi, kalau di sini, 2000 Watt itu adalah nilai continue ya, bukan peak power. Nah, peak power-nya itu adalah 2 kali lipat dari 2000, berarti 4000 Watt ya, untuk peak power-nya. Jadi, inverter ini menawarkan power reel ya, gitu. Ada pun nanti kenyataannya ketika digunakan, ada beberapa faktor ya, seperti kalau digunakan pada pompa air yang Watt-nya lebih tinggi, mungkin bisa saja akan terjadi proteksi ya, karena di sini ada beberapa proteksinya. Nah, kenapa? Karena kipas angin atau pompa air itu, dia mempunyai starting current yang berlipat-lipat ya, bisa 3 kali lipat lebih ya. Nah, sementara peak power dari inverter ini hanya 2 kali lipatnya, ya 4000 Watt. Gitu. Oke, kalau begitu saya akan coba dulu. Saya tes dulu untuk 48 Pol ya. Oke, ini untuk inverter-nya seperti ini. Dan kita lihat tampilan depannya. Oke, tampilan depannya seperti ini ya. Oke, sementara sekarang saya akan coba hubungkan dulu untuk kabel. Nah, kabel ini sudah disediakan ya, seperti ini. Jadi, kabelnya sudah disesuaikan dengan colokan sepeda listrik atau motor listrik ya. Oke, saya akan coba hubungkan dulu ke 48 Pol yang ini ya. 48 Pol. Jadi, memang colokannya sudah seperti ini, pasangannya. Kita colokin. Oke, 48 Pol. Nah, jadi untuk menghubungkan inverter-nya ke baterai, pastikan posisi power ini keadaan off dulu ya, teman-teman. Karena ini nanti untuk pembacaan baterai gitu, yang digunakan. Gitu. Jadi, posisi off dulu. Colokin baterai, baru kita tekan on. Tekan sekali aja. Seperti ini. Kita cek. Nah, ada bunyi tag. Itu relay beraktif. Nah, ini ada mempunyai soft star ya. Gitu. Ini sudah punya fitur soft star ya. Oke, kita... Ini untuk kipas angin ya. Ini sudah nyala. Posisi baterai 51 Pol. Dan di sini ada OK. OK itu tadi artinya statusnya sudah normal ya. Kemudian di sini ada AU. AU itu adalah auto detect ya atau auto voltase ya. Jadi, ini memang sudah auto voltase. Ini 48 Pol. Oke, ini kipas angin. Saya colokin ya. Nah, seperti ini. Kemudian... Nah, ini kipas angin. Ini saya coba tekan. Nah, seperti ini ya. Oke, nyala ya. Nah, ini kipas angin. Tanpa dengung ya. Artinya inverter ini adalah inverter PSW atau purusine wipe ya. Bukan modify wipe ya. Jadi, tidak akan merusak ke peralatan elektronik Anda ya. Jadi, ketika mati lampu, ya teman-teman mempunyai sepeda listrik atau motor listrik. Inverter ini sangat cocok ya. Digunakan untuk menyalakan lampu secara darurat di rumah ya. Gitu, tinggal colok aja ke sepeda listrik atau motor listrik Anda ya. Oke. Sudah nyala normal ya. Oke, sekarang saya akan coba pindahkan ke baterai 60 Pol ya. Karena ini auto detect. Kita matikan dulu untuk powernya. Nah, sudah mati. Kemudian, ini kabel baterai akan saya pindahkan. Ini dari 48. Ini pindahkan ke 60 Pol ya. Sorry, yang ini kabelnya. Nah, ini ya. Pindahkan ke 60 Pol. Oke, sudah masuk. Kemudian, kita nyalakan powernya. Oke, lagi pembacaan. Nah, substar nyala ya. Sudah on. Tulisannya oke. AU ya. Ini oke. AU, automatic dan sudah normal. Ini inverter. Eh, inverter apa? Nanti ke pasangnya sudah nyala kembali ya. Normal. Tanpa dengung. Artinya, benar-benar inverter ini pure scene web ya. Nah, oke teman-teman. Jadi, seperti ini ya. Untuk penampilannya. Ini tampak belakangnya seperti ini. Sudah mempunyai konektor dengan pelindung ya. Nah, ini pelindungnya. Nanti bisa ditutup di sini. Ya, yang konektornya. Yang merahnya juga ada. Ya, ini merahnya. Untuk penutup terminalnya. Ya, oke. Nah, seperti ini. Ini kipas angin akan nyala otomatis ketika temperatur mencapai suhu tertentu ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi inverter ini sangat rekomendasi bagi teman-teman ya. Yang mempunyai kendaraan listrik ya. Untuk emergensi. Di rumah ketika terjadi mati lampu. Ini sangat support banget. Untuk tegangan 48V. 60V. 72V ya. Bagi teman-teman yang suka touring. Ini bisa dibawa-bawa ya. Untuk masak air. Untuk masak telur. Atau masak nasi ya. Ketika touring. Bawa magic comb ya. Bisa ini nanti colokin ke magic comb ya. Jadi baterainya ngambil dari baterai motor listrik ya. Oke, teman-teman. Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengan inverter ini. Ya, dan silakan di order saja ya. Di beberapa marketplace air teknik ya. Di lapak hijau, lapak oran juga ada ya. Oke, terima kasih.